Halo rekan-rekan, teman-teman Ini cara saya bekerja sendiri Tanpa bantuan Nah, sekarang saya menyikat kamar Menggunakan besi C atau kanal C ya Sendirian ini kerja Tanpa ada yang pegangkan Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini Sambil menonton Sambil melihat Nah, sekaligus juga cara memasang GRC yang tebal 6mm sendirian juga Dan juga ada cara mengangkat GRC sendirian juga Sekarang kita pasang tulangannya dulu ya, teman-teman Kita pasang tulangan yang di atas Di atas deck ini Silahkan simak terus videonya Ini kerja sendiri Maka harus turun naik-turun naik Tanpa ada partner Jadi yang bantu saya itu adalah tali Seutas tali Bisa membantu saya Gantungkan ujung Kita kerja sebelah sini Jadi kita bolak-balik Bolak-balik ya, teman-teman Terima kasih Ini yang bagian bawah Kita bisa dulu ya, teman-teman Bagian ambang bawah Terima kasih Ini panjangnya bagian bawah ini Dari sisi pintu dihitung Pas 2 keping GRC ya, teman-teman 2 meter 44 Nah, jangan lupa teman yang ada panah ini Nah, itu di ganjal ya, teman-teman Di alas Kenapa? Karena besi ganase ini kan dia Tidak ratal Jadi ada sebelahnya lebih tinggi Sebelahnya lebih rendah Sekitar kurang lebih 4 mili ya Selisihnya ya, teman-teman ya Jadi dikasih ganjal dengan GRC Yang 4 mili Jadi pas Pas rata dia Nah, seperti ini ya contohnya ya Nah, itu nanti baru di Dipotong nanti Diratakan Nanti setelah ditutup Dengan GRC Dia tidak akan lari Tapi kalau bagi teman-teman Yang ingin dibikin lebih kuat Bisa didumpul dengan Dumpul atau semen ya Atau acian nut itu juga boleh Supaya dia tidak lari-lari Nah, tapi saya tidak Pakai ini Pakai acian Mungkin ditutup Dengan triplek nanti Di kiri kanan Jadi bisa tertutup dia Terima kasih Nah, ini bagian mau ditekuk nih teman-teman Saya lukakan sedikit ya Pas gelombangnya itu saya potong Tapi bagi teman-teman Kalau tidak mau dipotong Langsung dilipat juga boleh Langsung ditekuk ya Nah, tapi kalau saya Seperti ini Saya potong sedikit Supaya nanti Tekuknya lebih gampang Nah, bagi teman-teman Langsung juga boleh Tidak masalah Nah, seperti ini Kalau ditekuk Lebih enak teman-teman Nah, karena dia sudah Dipotong sedikit ya Tapi jangan banyak Sedikit saja Nah, jadi Menekuknya lebih gampang Dia lurus ya Kalau tidak dipotong sedikit Dia kalau ditekuk Dia bengkok Tenggelam dia Nah, sayapnya Kiri-kanan itu Dibuang sedikit ya Sikunya Supaya dia tidak ketemu Supaya tidak nyangkut Dia Nah, lancar masuk Dikini Jadi tidak nyangkut Ya teman-teman Bagian ini Bebas ya teman-teman Mau kasih 3 cm Mau 4 cm Mau 5 cm Saya juga tergantung Kadang saya kasih 4 cm Kasih 5 cm Atau 3 cm Untuk mengeluarkan Lipatannya nanti Supaya bisa dibaut Nah, ini bisa di Bukin lubang dulu Baru ditekuk Baru dipotong Bebas ya teman-teman ya Atau dipotong dulu Atau ditekuk dulu Baru bikin lubang Boleh juga Ya tergantung ya Bebas ini Sama saja Sampai jumpa di video 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah jadi kita potong kita lipat kembali kita pasang kembali ya teman sekarang kita tes dulu teman-teman apakah sudah masuk apakah sudah bisa ditekan wah mantap teman nah ini sudah rata ya teman-teman ya sudah rata dengan sisi pintunya ini dengan tiangnya ini nah ini disini terlalu rapat ya terlalu rapat nih teman terlalu lewat tak bisa tekan tak bisa masuk tidak bisa rata jadi kita cungkil sedikit ya kita cungkil supaya bisa rata bisa masuk baru kita pasang murnya terima kasih teman-teman sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung channel saya ini bagi yang teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan komen terima kasih nah ini penampakannya teman-teman ini belum selesai ya kita sampai disini saja beginilah caranya kerja sendirian tanpa bantuan tanpa connect sekian dan terima kasih semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya selamat menikmati